Intro Selamat petang, salam sujidra isu hangat petang ini Iza Dr. Zul soal apa jadi reformasi undang-undang dadah Berita sepenuhnya Dua ahli Parlimen PH menyoal bilakah perubahan yang banyak dibencangkan mengenai undang-undang dadah akan dilaksanakan Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, KRPPM, mengenai pembaharuan penjara dan pusat tahanan masih menunggu butiran lebih lanjut dan peruntukan sebenar dalam Akta Penyalah Gunaan Dadah dan Bahan 2020 yang baru Akta ini disebut-sebut oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin untuk menggantikan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 Ini memberi kita harapan untuk mempermudah jalan keluar dan akses kepada rawatan serta ubat-ubatan pemulihan dan bukannya tindakan hukuman melampau yang hanya merugikan dan memburukkan penyalah gunaan dadah di negara ini Kata anggota Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar pada Malaysia kini Ini sesulan penangkapan pasangan kekasih karena memiliki biskut ganja dan laporan bahwa mereka akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang jika sambit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati Saya teringat usaha mendiang V.K. Liu dalam menerajui reformasi sistem keadilan jenayah dan untuk menghapuskan hukuman mati mandator yang jelas telah memangsakan pesalah kecil berpendapatan rendah atau keldai dadah dan bukannya raja pengedar dadah Saya berharap pembaharuan seperti itu dapat dikaji kembali melalui dua jawatan kuasa teknikal yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Kelolaan Jawatan Kuasa Penguat Kuasaan Undang-Undang katanya Sementara itu bekas Menteri Kesehatan Dr. Zulkifli Israel juga menyual Apakah ada kemajuan yang telah dicapai dalam masalah polisi mengurangkan mudarat masalah dadah Kami masih berpegang pada pandangan itu untuk isu dasar dikriminalisasi terhadap orang-orang yang memiliki sejumlah kecil dadah dan bukan mereka yang memperdagangkan untuk membuat keuntungan Ketagihan dadah adalah penyakit dan pesakit memerlukan rawatan dan terapi katanya kepada Malaysia kini Pada 27 Jun 2019, Menteri Kesehatan Dr. Zulkifli Ahmad mengumumkan Kerajaan merancang melaksanakan polisi mengurangkan mudarat dalam penagihan dadah dengan mengambil pendekatan kesehatan awam serta melayan penagih sebagai pesakit dan bukan penjenayah Untuk rekod pasangan yang ditangkap bulan ini ditahan dengan sejumlah besar ganja yang bermaksud mereka tidak akan memenuhi syarat pengecualian penggunaan peribadi polis Membuat rampasan 156 balang biskut ganja seberat 43.275 kg 94 kek seberat 9.625 kg Ketulan mampat ganja seberat 7.82 kg Dan cucair ganja seberat 31 kg Dr. Zulkifli juga meminta lebih banyak kajian dibuat mengenai isu penggunaan ganja perubatan Penyelidikan mesti diteruskan dan perlu membuahkan hasil Sekiranya berjaya produk pembuatan di sini atau di luar negara boleh melalui proses bahagian regulatory farmasi negara Sama seperti ubat farmasi lain katanya Isu ini pernah dilaporkan ketika Muhammad Luqman Muhammad dijatuhkan Hukuman mati pada 30 Ogos 2018 Bahwa akta dadah berbahaya kerana memiliki 3.1 liter minyak ganja 279 gram ganja mampat Dan 1.4 kg bahan yang mengandungi THC Awal tahun ini pada 17 Februari Luqman terlepas tali gantung Apabila sidang tiga hakim mahkamah persekutuan Diketuai oleh ketua hakim negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat Membenarkan rayuannya untuk mengenepikan sabitannya Atas dua tuduhan mengedar dadah Walaupun banyak pengumuman dasar PH mengenai masalah itu Termasuk oleh Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Muhammad Namun undang-undang tersebut tidak pernah berubah Setakat Februari 2019 1.281 banduan akhir dilaporkan Sedang menunggu hukuman mati di negara ini Dengan 73% telah disabitkan kesalahan Mengedar dadah bawah Seksyen 39 dalam Kurungan B Berikutan penangkapan kes pasangan disaki edar biskut ganja Para penggiat kempen kaji bukan keji Dan persatuan kesedaran Malaysia masa Menyatakan rasa kesal karena mahkamah masih diberi mandat Untuk mengeluarkan hukuman berat Terhadap pesalah atas tuduhan berkaitan dadah Terdapat keperluan yang jelas untuk reformasi dasar dadah Dan polisi yang lebih besar dalam menjatuhkan hukuman Terutama ketika hukuman berat dan tidak dapat dipulihkan Seperti hukuman mati kata mereka Mereka memetik keputusan suhuan jaya Dadah narkoteks CND Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Pada 2 Disember tahun lalu Yang telah mengklasifikasikan semula kanabis Sebagai dadah yang kurang berbahaya Dan mengurangkannya daripada senarai bahan opiod Yang boleh membunuh dan ketagi Sidang CNBBB ke-63 di Vienna, Austria Telah bersetuju menerima usul untuk menggugurkan kanabis dan resin kanabis Daripada jadual 1V Convention Tunggal Mengenai Dadah Narkotik 1961 Pindahan Protokol 1971-72 Convention 1961 Potensi dan kelemahan ganja dalam perubatan Tetap menjadi bidang penyelidikan yang aktif Dan kemungkinan besar akan menjadi lebih aktif Kerana lebih banyak negara telah menghalalkan ganja Untuk pelbagai tujuan termasuk perubatan dan rekreasi Berita penuh dari Malaysia kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye